Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Melanjutkan video sebelumnya, saya akan sharing pengecekan error menggunakan SDP3. Proses masuk dan menghubungkan unit dengan SDP3 memerlukan waktu beberapa menit. Proses ini untuk membaca semua data unit. Seluruh histori error pasti muncul, jika belum pernah dihapus menggunakan SDP3. Ternyata ada controller yang tidak terbaca oleh SDP3. Makanya proses masuknya lama. Langsung saja kita cek error kode yang masih aktif. Jika error kode aktif, maka langsung muncul pada halaman ini. Ternyata halaman ini kosong, berarti tidak ada error kode yang aktif. Selanjutnya kita cek histori error kode yang pernah aktif. Caranya adalah kita centang pada pilihan show inaktif dan show sekundari, lalu tekan menu readfold code. Banyak sekali error yang muncul. Kita fokus ke error gearbox mal fungsi yang kemarin. Error gearbox yang pernah aktif terbaru adalah GMS 50.050 dan GMS 50.060. Kedua error ini mengarah ke ECA unit yang bermasalah. Coba kita cek pada aplikasi Scania Smart Mobile. Apakah ada error GMS 50.050 dan GMS 50.060? Ternyata ada, dan keterangannya pun sama persis dengan yang di SDT 3.050.050. Yaitu mengarah ke ECA unit yang bermasalah. Perintah pengerjaan dari kedua error tersebut adalah penggantian ECA unit. Error kode TMS66 hanya peringatan yang muncul pada instrumen klaster. Error yang sebenarnya adalah yang muncul di SDT 3.050, yaitu GMS 50.050 dan GMS 50.060. Baru kali ini error kode pada instrumen klaster tidak sinkron dengan error pada SDT 3.050. Permasalahan error kode TMS66 sudah terpecahkan. Selanjutnya tinggal langkah penggantian ECA unit. Penggantian ECA unit saya share pada video berikutnya. Tetap stay tune di channel ini. Jika ada saran dan kritik silahkan ditulis di komentar. Jangan lupa amal digitalnya dengan cara like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Salam Mega Berkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh